Ya, inilah prediksi susunan pemain Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam jika Tom Hei dan Ragnar Orat Mangun gagal main. Ya, Ziko Sorry dulu batal bela Timnas Indonesia U20, kini bisa diliriksin Taeyong lagi. Dan di formasi bola selanjutnya, diam-diam VFF mengkhawatirkan Philippe Trossier dalam ajang bulan Maret nanti. Dan yang terakhir, naturalisasi versus nasionalisme, kasus lima pemain keturunan di Belanda U21. Simas lengkapnya di sini hanya di Kamus Mola untuk Anda bersama saya. Ya, nama Ziko Sorry pasti tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air karena dirinya sempat ikut trial di Timnas Indonesia U20. Ziko dikenal pecinta sepak bola Indonesia karena saat itu ikut trial di Garuda Nusantara. Memang tidak sendirian, ia melakukan trial bersama dengan Ivan Jenner, Justin Hamner, dan juga Rafael Strik. Sayangnya, Sintayong tidak memasukkan Ziko meski menginginkannya. Sebab Sintayong memikirkan masa depan striker yang kini berusia 21 tahun tersebut. Pada waktu itu, Ziko Sorry sendiri masih belum punya kontrak profesional. Ya kan, sayangnya saat itu ia belum mendapatkan kontrak profesional ya. Jadi, pelatih Sintayong merasa khawatir bahwa perubahan keluarga negaraan bisa membahayakan karirnya. Bukan laporan Instagram at Nusantara Dad Pollers tersebut. Imbesnya, Sintayong memutuskan tidak jadi merekomendasikan nama Ziko Sorry untuk dinaturalisasi. Kini, Ziko Sorry akhirnya berhasil mendapatkan kontrak profesional berkat kerja kerasnya. Ya, berkat ketekunan dan kerja kerasnya, Ziko akhirnya berhasil mendapatkan kontrak profesional. Lanjut laporan tersebut. Belasai dari transfer market, striker berusia 21 tahun ini berkari di Willem II. Dan menariknya, Sintayong kini sedang ke Belanda untuk mencari striker demi memperkuat tim Nas Indonesia. Dan situasi Ziko Sorry sudah bersyarat jika diinginkan Sintayong untuk membela skuad Garuda. Ya, kini pelatih Sintayong tengah melakukan pencarian striker keturunan di Eropa. Pertanyaannya muncul, apakah Ziko akan masuk dalam target Sintayong? Mengingat bahwa ia sudah mendapatkan kontrak profesional, pujarnya. Dan bersama Willem II sendiri, Ziko Sorry termasuk striker yang klinis. Dari catatan transfer market, ia sudah mencetak 6 gol dalam 14 pertandingan. Dan meski begitu, memang masih perlu ditingkatkan lagi kualitas Ziko Sorry. Apalagi muncul juga nama pemain keturunan lain yang dianggap lebih bagus. Dan salah satunya adalah Oli Romeni yang kini bermain di FC Ultra. Di usia 23 tahun ini, Oli Romeni sudah menembus tim utama. Striker FC Ultra itu dikabarkan punya darah Indonesia dari neneknya. Menariknya dinantikan siapakah striker yang bakal dipanggil Sintayong untuk memperkuat tim Nas Indonesia? Akankah Ziko Sorry masih punya kesempatan dari Sintayong? Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Meski gagal total di PL Asia 2023, nasib Philippe Trossier masih beruntung. VFF atau PSSI-nya Vietnam tidak melakukan pemecatan terhadap sang pelatih. Permasalahannya, PL Asia 2023 bukan merupakan target bagi Trossier. Namun, saat hendak menjalani agenda kualifikasi PLA Dunia 2026, tampak ada nada khawatiran pada VFF. Di samping badai cedera yang tengah menimpa beberapa pilar tim Nas Vietnam, Trossier terkesan pasif dalam melakukan pendekatan pada para pemain. Hal ini menjadi kekhawatiran besar sebab dua laga yang akan dilakukan di Vietnam di bulan Maret ini benar-benar krusial. Dan hidup matinya tim Nas Vietnam ada di luar pertandingan tersebut. Sebab di pertandingan sisa Vietnam hanya punya satu peluang untuk mendulang poin saat menghadapi Filipina dikandang. Hal ini terungkap dari ucapan salah seorang petinggi VFF. Jika berhasil meraih minimal 4 poin lewat dua pertandingan bersama Indonesia, ya maka peluang Vietnam cukup bagus. Perkara hanya meraih 2 poin atau setara 2 kali imbang bukanlah hasil yang buruk. Karena ini masih punya banyak peluang untuk meraih peringkat kedua grup atau setara dengan satu tempat di babak ketiga. Ungkap petinggi VFF yang dikutip dari laman Soha dan VN. Ya, pernyataan ini menunjukkan bahwa VFF bersikap realistis menghadapi dua laga di bulan Maret. Mereka sampai berani menyebut poin dua yang miraih. Artinya, VFF benar-benar memberhitungkan kekuatan Indonesia saat ini. Nah, kekhawatiran VFF sangat beralasan sebab di saat rosir masih kebingungan Indonesia justru tampak baik-baik saja. Tak ada sedikit pun muncul berita terkait kesulitan yang dihadapi oleh Sintayong dalam mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang ada justru beberapa kabar mengembirakan tentang tambahan beberapa amunisi baru yang mengisi beberapa pos. Dan sikap tenang Indonesia inilah yang membuat media Vietnam pun ragu dengan kemampuan timnya mengimbangi Indonesia. Secara hitungan, peluang Indonesia setelah laga bulan Maret jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Vietnam. Sebab pada laga berikutnya, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah menghadapi Filipina dan juga Irak. Sementara itu, Vietnam akan menghadapi Filipina di kandang. Dan sementara pada laga kedua, Vietnam harus tanda ke markas Irak yang terkendal angker. Praktis saja, Vietnam hanya akan mampu meraup 3 poin dari Filipina. Dan di formasi bola yang terakhir. Dengan semangat yang membara, PSSI tengah memacu proyek naturalisasi untuk tim nasi Indonesia. Pelatih kepala, Sinteyong tidak ragu untuk terbang jauh ke Belanda untuk mengawasi proses ini secara langsung. Dan di tengah upaya Sinteyong yang di Belanda, sebuah tantangan muncul yaitu 5 atlet berdarah Indonesia telah terpilih untuk bergabung dengan skuad U21 Belanda di bawah bimbingan Michael Reziger. Ke-NVB, Federasi Sepak Bola Belanda baru-baru ini mengumumkan daftar 31 pemain yang akan bersaing di kualifikasi Euro U21 dan laga persahabatan. Tim U21 Belanda dijadwalkan untuk berlagak dalam dua pertandingan bulan ini. Memulai dengan pertandingan persahabatan melawan Norwegia U21 pada tanggal 22 Maret 2024. Dikuti oleh pertarungan melawan Moldova U21 dalam rangka kualifikasi Euro U21 pada beberapa hari kemudian. Kelima pemain berdarah Indonesia yang mendapatkan kormatan masuk dalam skuad Reziger adalah Ryan Flamingo dari FC Ultra, Billion Mannhoff yang berlatih di Stoke City, Ian Madsen yang dipinjamkan oleh Chelsea ke Bosie Dortmund, Danny van den Hoewald dari Leeds United, dan Mirayasso Kassenwirio dari SK Rapid Winner. Nah, meskipun mereka sudah bergabung dalam skuad U21 Belanda, tapi pintu naturalisasi oleh PSSI masih terbuka lebar. Aturan FIFA memang memberikan celah bagi pemain-pemain ini untuk mewakili timnas Indonesia selama mereka belum bermain lebih dari tiga kali dalam pertandingan kompetitif dan belum berusia di atas 21 tahun. Ya, inilah prediksi susunan pemain timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam jika Tom Hei dan Ragnar Oratmangun gagal main. Ya, pelatih Sinteyong berencana melakukan perubahan di timnya, terutama dengan absennya Asnawi Mangku Alam dan proses naturalisasi Tom Hei serta Ragnar Oratmangun yang masih berlangsung. Ya, kedatangan J.Itses melengkapi opsi di lini belakang Indonesia. J.Itses akan mendapatkan tempat di lini belakang skuad Garuda dalam pertandingan ini mengingat performa positifnya di Venezia dengan tiga pertandingan penuh. Sinteyong kemungkinan akan memilih untuk memasangnya bahwa Indonesia tetap akan mempertahankan formasi tiga back tengah dengan Justin Hapner dan Jordi Emmett sebagai dua pemain lain di sektor jantung pertahanan. Lalu di lini back sayap, Indonesia akan kehilangan jasa Asnawi Mangku Alam dalam pertandingan ini karena akumulasi kartu kuning. Maka Sandy Wallace, pemain berusia 28 tahun akan menjadi penggantinya, berperan sebagai andalan di sisi tepi kanan lapangan, sementara Shaini Patinama akan menjadi andalan di sisi seberang. Dan untuk posisi back sayap kiri, Pratama Arhan menjadi opsi yang mumpuni jika Patinama tidak dalam kondisi terbaiknya. Lalu di lini tengah, Tom diharapkan akan menjadi amunisi baru bagi Indonesia, asalkan proses naturalisasinya tuntas tepat waktu. Sementara untuk Ivar Jenner, menurut Ropan tetap menjadi pilihan utama sebagai partner untuk Hei, membentuk duet yang akan membuat lini tengah Indonesia menjadi lebih solid lagi. Sementara Marcelino Ferdinand diantisipasi menjadi salah satu pilar serangan Indonesia dalam pertandingan ini, mampu bermain sebagai sayap kiri. Lini depan juga berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan lewat proses naturalisasi Ragnar Orat Mangun yang akan memungkinkan Sinteyong memilih antara Ragnar atau Rafael Sturik untuk posisi di lini depan. Sementara itu di sayap kanan Indonesia punya pemain handal yaitu Jakob Sayuri yang baru saja meraih penghargaan pemberi asis terbaik di Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton!